Ingin mengajak Mas Toto dan juga Pemirsa Kompas TV untuk melihat langsung bagaimana kondisi terkini di Sora Senayan. Di sana ada sejumlah, ada jurnalis Kompas TV, Triksy Valencia yang melaporkan kondisi terkini di sana. Di sana telah berkumpul, begitu, tim pemenangan Prabowo Gibran. Selamat sore Triksy, kondisi di sini sana seperti apa? Selamat sore ya, sudah juga saudara. Ramai sekali, banyak sekali seruan-seruan yang diutarakan dari para relawan maupun juga dari para simpatisan paslon nomor urut dua, Prabowo Subianto dan juga Gibran Akabu Mingraka. Baik mereka bersorak-sorai mengucapkan atau menyurahkan nama Prabowo Gibran maupun juga sekali putaran ini yang terus-menerus diperiakan oleh para simpatisan yang sudah hadir di Sora Senayan sejak sore tadi atau setelah pintu gerbang dibuka sekitar pukul 3 waktu Indonesia bagian barat, ya sudah juga saudara. Nah kemudian kalau misalnya kita berbicara dengan acara ini, apakah kemudian ini akan menjadi acara deklarasi dari pasangan calon nomor urut dua, Prabowo Gibran. Tadi kami mengkonfirmasi baik dengan Budi Masudiatriko maupun juga dengan ceritanya TKN yakni Muslan Wahid yang mengatakan bahwa ini bukanlah deklarasi. Tapi ini adalah selebrasi, ini adalah momen-momen untuk mengingat kembali, merefleksi kembali apa saja yang sudah terjadi, apa saja yang sudah dilakukan oleh para TKN maupun juga perjuangan dari Prabowo Gibran sehingga pada hari ini sudah melihat bagaimana para masyarakat ini memberikan suaranya pada pencoblosan pagi tadi sampai dengan siang hari. Jadi Yasir dan juga saudara kita akan nantikan seperti apa pidato yang nanti juga akan disampaikan oleh Prabowo Subianto di tempat ini sekitar pukul 6.30 waktu Indonesia bagian barat. Terima kasih.